Nama saya Syawal dari Teknik Mesin ITB. Sangat ngebantu banget sih. Tadi di awal dikasih tau materi tentang digital fabrication itu kepaketnya di industri apa aja. Itu sangat jadi kebayang kita tuh bisa membuka peluang bisnis di mana, terus diajarin pakai scanner, diajarin pakai solid edge juga itu ngebantu banget itu hal baru yang baru saya temuin di workshop ini. Sangat lumayan mudah dipahami, tapi karena keterbatasan waktu juga kita belum sempat cobain satu-satu gitu. Kalau saya dulu sebatas gambar teknik ya untuk yang CAD-nya belajar sendiri dan sangat kepake sih di magang, di pekerjaan gitu-gitu, mendesain. Tugas-tugas kuliah juga sangat membantu karena kita pasti perlulah mendesain menggunakan CAD kayak gini. Apalagi 3D printing untuk prototyping. Kalau saya berpendapat sangat penting karena sekarang pun saya udah bisa cari duit lah pakai informasi ini, the knowledge ini. Ya saya berharap bisa, mungkin daripada diadakan kembali tapi meneruskan dari yang ini sih, saya berharap ya. Saya sangat puas dari workshop ini yang menurut saya yang kurangnya cuma kurang waktu, jadi kurang ke handling semua partisipan ya. Kayak tadi banyak temen saya yang stuck juga terus kayak belum sempat tersolusikan masalahnya, tapi overall sangat oke. Perkenalkan, nama saya Balkis Bentari Effendi dari jurusan teknik material PASKA Sarjana. Jadi, sejak tadi saya ikut workshop ini, sangat banyak ilmu yang baru saya dapatkan, yang baru saya ketahui dan saya pelajari. Terutama tentang 3D scanner, yang mana itu bisa me-scan wajah dan bentuk tubuh gitu ya. Itu sangat menarik. Bermanfaat itu tentang di awal sih, jadi kita harusnya semakin sadar bahwa ada kemajuan teknologi ini, harusnya memudahkan kita gitu. Dan memudahkan kita ini berarti akan sangat banyak juga sektor yang bisa kita tingkatkan lagi gitu dengan digital. Oh ya, sangat mudah dipahami dan sangat menarik. Saya sangat tidak mengantuk hari ini, jadi. Oh ya, tentu saja. Jadi, kalau misalnya tentang informasi yang sudah saya dapatkan, saya bisa memberikan informasi juga ketika saya nanti mengajar mungkin praktikum. Ketika saya asisten juga, jadi ketika praktikum, saya bisa memberikan informasi tentang aplikasi apa saja yang mungkin bisa diaplikasikan di dunia industri nanti gitu. Jadi, kalau untuk di dunia kerja, pasti kita akan terus meningkat ya, apa, di era digital ini. Kemudian juga mungkin dengan pengetahuan yang didapatkan, akan menambah ide untuk di bidang kreatif lagi gitu. Seperti tadi, misalnya saya juga mendengar, ada beberapa dari teman-teman yang melihat suatu teknologi yang 3D scanner itu sangat menarik. Mereka bisa menghubungkan, oh, sepertinya kita bisa bikin ini, sepertinya kita bisa bikin itu. Jadi, banyak ide yang bisa lahir dari situ gitu, kalau kita tahu. Ya, saya harap ada lagi sih, dan mungkin dengan peserta yang lebih banyak juga. Sarannya mungkin, apa ya, ruangannya, kalau ruangan kan itu dari kita ya, mungkin nanti bisa, apa ya, request ruangannya lebih besar lagi supaya lebih nyaman gitu aja sih. Tapi kalau misalnya pemaparan dan esensi dari pelatihan ini, saya sudah sangat... Sampai jumpa di video selanjutnya.